Selanjutnya, menegaskan pernyataan dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara empat instrumen kebijakan lain, yaitu kebijakan makro-buddhissel, sistem pembayaran, pendalaman pasar, uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara rinci, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagaimana berikut. Pertama, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global atau global spillover dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Dalam hal ini, pertama, Bank Indonesia memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar. B, melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha. Dan partisipasi perbankan dalam pembelian SPN untuk pembiayaan ABBN dengan masih tingginya rasio alat likuiditas terhadap dana pihak ketiga ALDPK yang tadi saya sampaikan saat ini sebesar 35,12 persen. Normali likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konfesional yang saat ini sebesar 3,5 persen menjadi sebagai berikut. Kenaikan 150 basis point sehingga menjadi 5 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 4 persen berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 100 basis point sehingga menjadi 6 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 5 persen berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 6,5 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 5,5 persen berlaku mulai 1 September 2022. C. Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk Bank Umum Sariah dan unit usaha Sariah yang saat ini sebesar 3,5 persen menjadi sebagai berikut. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 4 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 3 persen berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga mencapai GWM mohon maaf 4,5 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 3,5 persen berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 5 persen dengan pemenuhan secara harian sebesar 1 persen dan secara rata-rata sebesar 4,5 persen mohon maaf secara rata-rata sebesar 4 persen berlaku mulai 1 September 2022. D. Memberikan jasa giro sebesar 1,5 persen kepada Bank Umum Konfesional, Bank Umum Sariah dan unit usaha Sariah yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana tadi saya sampaikan tersebut pada butir B dan C.